Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Yudhishtira Education Today I'm going to explain English material about idiom What is idiom? Apa yang dimaksud idiom? Idiom itu seringkali kita gunakan dalam bahasa Inggris Yang mungkin kalian sudah memahaminya Dan saya juga banyak diantara teman-teman semuanya yang belum paham tentang idiom What is idiom? Apa yang dimaksud dengan idiom ini? Native speaker ini sering menggunakan idiom yang bermakna kiasan Idiom ini tidak berarti secara harfiah Dan seringkali merupakan cara yang halus untuk mengungkapkan suatu hal Jadi intinya idiom ini adalah kiasan Idiom ini bermakna kiasan Nah, contoh yang pertama A hot potato A hot potato Pembicaraan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan Nah, a hot potato ini bisa kita terjemahkan dengan Pembicaraan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan Ini bisa kita gunakan a hot potato Untuk mengungkapkan pembicaraan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan Kemudian ketika ada kata A penny for your tout A penny for your tout Itu artinya cara halus menanyakan seseorang mengenai pendapatnya Bisa menggunakan kata A penny for your tout Cara halus menanyakan seseorang mengenai pendapatnya Idiom yang selanjutnya adalah A rip off Atau bisa dibaca juga A rip off Ini bisa diartikan sangat mahal Ketika kalian menemukan sesuatu yang sangat mahal Bisa mengatakan a rip off Dengan mengucapkan kata tersebut Maka otomatis kalian sudah mengungkapkan sesuatu yang sangat mahal Kemudian kata An arm and a leg An arm and a leg Itu artinya adalah sangat mahal dan membutuhkan banyak uang Sangat mahal dan membutuhkan banyak uang Kalau dalam bahasa Inggris Yaitu an arm and a leg Nah ini bahasa kiasan yang seringkali dipakai di luar sana Kemudian Idiom yang selanjutnya adalah Paul is in your court Paul is in your court Oke Keputusan ada di tanganmu Nah ketika kamu mau mengatakan Keputusan ada di tanganmu Dalam bahasa Inggris Bisa menggunakan idiom ini Yaitu Paul is in your court Paul is in your court Oke Kemudian Ketika kalian mau mengatakan Muak akan sesuatu Bisa juga menggunakan idiom ini Be fed up with Be fed up with Itu menunjukkan Kalian mengatakan Muak akan sesuatu Nah ketika kalian berada dalam masalah Bisa menggunakan kata Be in hot water Be in hot water Ya Be in hot water Berada dalam masalah Kemudian Kemudian ketika kalian mau mengatakan Berada di situasi yang sama Berada di situasi yang sama Bisa menggunakan idiom Be in the same pot Be in the same pot Oke Be in the same pot Itu artinya Berada di situasi yang sama Ketika you Mau mengatakan Jadilah yang terbaik Menggunakan idiom Maka bisa menggunakan kata Be second to noun Be second to noun Oke Be second to noun Itu artinya Jadilah yang terbaik Itu bahasa kiasanya ya Kemudian Ketika you Mau mengatakan Menggunakan bahasa kiasan Yang maksudnya adalah Mencoba dengan keras Memahami sesuatu Bisa menggunakan kata Beat once brains out Beat once brains out Oke Beat once brains out Itu artinya Mencoba dengan keras Memahami sesuatu Idiom yang selanjutnya adalah Pense out of shape Bench out of shape Itu artinya Kuatir berlebihan Akan sesuatu Nah ketika kalian Kuatir yang berlebihan Akan sesuatu Bisa menggunakan Bisa mengucapkan kata Bench out of shape Ini menunjukkan bahasa kiasan Yang artinya Kuatir berlebihan Akan sesuatu Idiom yang selanjutnya adalah Memberikan saran pada seseorang Nah bahasa kiasan yang sering dipakai Memberikan saran pada seseorang adalah Put a bug in his ear Oke Put a bug in his ear Memberikan saran pada seseorang Kemudian Call it a day Call it a day Saatnya untuk berhenti Nah bahasa kiasan untuk Mengungkapkan saatnya Untuk berhenti Maka kamu bisa mengatakan Call it a day Next Can't make heads Or tails of Nah bahasa kiasan ini artinya Tidak bisa memahami sesuatu Karena membingungkan Dan tidak logis Ketika kalian Meras Dalam posisi ini Yaitu Tidak bisa memahami sesuatu Karena membingungkan Dan tidak logis Maka kamu bisa mengatakan Can't make heads Or tails of Oke Kemudian Idiom yang selanjutnya adalah Catch one's ears Catch one's eyes Oke Catch one's eyes itu artinya Menarik perhatian seseorang Menarik perhatian seseorang itu Dalam bahasa kiasan Catch one's eyes Idiom yang selanjutnya adalah Couch between two stools Couch between Couch between two stools Nah ini dalam Bahasa inggris Berarti Saat seseorang merasa kesulitan Memilih dua alternatif Ketika kalian berada di posisi ini Kalian sedang merasa kesulitan Untuk memilih dua alternatif Maka kalian bisa mengucapkan Bahasa kiasan Couch between two stools Oke Kemudian Cut it out Cut it out Bisa mengatakan kayak gitu Atau cut it out Itu jika pelan Ketika dibaca linking Dikabungkan Maka kalian bisa membacanya dengan Cut it out Itu artinya berhenti melakukan sesuatu Next Oke Dead word Orang atau barang yang tidak lagi berguna Orang atau barang yang tidak lagi berguna Diucapkan dalam bahasa kiasan Dalam idiom bahasa inggris yaitu Dead word Tidak bisa mengingat Nah idiom yang bisa dipakai Atau bahasa kiasan yang bisa dipakai Untuk mengertikan Atau untuk menerjemahkan Bahasa inggrisnya adalah Draw a blank Tidak bisa mengingat Draw a blank Itu artinya tidak bisa mengingat Next Sangat berbeda Dari Nah Ketika kamu mau mengatakan Sangat berbeda dari Dalam bahasa inggris adalah Far cry from Far cry from Far cry from Oke Ini adalah bahasa kiasan Yang biasa dipakai di Luar negeri sana Di Amerika Ataupun di British Yang artinya sangat berbeda dari Kemudian Ketika kalian merasa sedikit tidak enak badan Bisa mengatakan Feel a bit under the weather Ketika kalian sedang merasa sedikit tidak enak badan Maka kalian bisa mengatakan Feel a bit under the weather Oke Ini artinya Feel a bit under the weather ini Merasa sedikit tidak enak badan Nah kemudian Kiasan Bahasa kiasan yang selanjutnya Atau idiom yang selanjutnya adalah Feel blue Feel blue itu artinya merasa sedih dan depresi Ketika seseorang sedang merasa depresi dan sedih Merasa sedih Mereka bisa mengatakan dengan bahasa kiasan Feel blue Merasa sedih dan depresi Berisa sedih dan depresi 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 dan Menyuruh seseorang untuk mencoba terlebih dahulu Itu idiomnya adalah Give it a shot Give it a shot Itu artinya menyuruh seseorang untuk mencoba terlebih dahulu Oke Makan sesuatu Makan sesuatu Bahasa kiasan yang sering dipakai untuk mengartikan makan sesuatu Itu adalah Grab a bite Makan sesuatu Kewalahan dengan apa yang sedang terjadi saat ini Itu biasa kita ungkapkan dengan bahasa kiasan In the heat of the moment In the heat of the moment Ini berarti Kewalahan dengan apa yang sedang terjadi saat ini Kemudian Bahasa kiasan yang selanjutnya adalah Idiom yang selanjutnya adalah Jump to conclusions Jump to conclusions Itu artinya memutuskan sesuatu sangat cepat Tanpa memikirkan semua faktanya Memutuskan sesuatu sangat cepat Tanpa memikirkan semua faktanya Oke Kemudian Keep in touch Keep in touch Itu artinya tidak memutuskan tali silaturahim Tidak memutuskan tali silaturahim Itu keep in touch Idiom yang selanjutnya adalah Not a spark of distancy Itu artinya Menunjukkan bahwa perilaku tidak sopan Ketika Kalian mau mengatakan Menggunakan bahasa kiasan Perilaku tidak sopan Bahasa inggrisnya adalah Not a spark of distancy On the pole Idiom ini On the pole ini Sering dikita artikan dengan Saat seseorang mengerti situasi Dengan Sangat baik Saat seseorang mengerti situasi Dengan sangat baik Bahasa kiasan dalam bahasa inggrisnya adalah On the pole Oke On the pole Piece of cake Itu bahasa kiasan Yang sering dipakai di luar negeri Dengan pengertian bahasa indonesianya adalah Pekerjaan yang sangat cederhana Dan mudah dilakukan Itu sering kita sebut dengan Piece of cake Slammed my mind Nah Idiom ini artinya adalah Tidak sengaja melupakan sesuatu Slammed my mind Tidak sengaja melupakan sesuatu Kemudian Serigala berbulu domba Atau berbura-bura baik Tapi sebenarnya tidak Nah Kiasan ini Sering kita temui dalam bahasa inggris Yaitu Wolf in ships Glouting Wolf in ships Glouting Itu artinya Serigala berbulu domba Berbura-bura baik Tetapi sebenarnya Tidak Oke Thank you for your nice attention Terima kasih atas perhatian kalian semuanya Demikian penjelasan idiom yang sangat sederhana Yang sangat singkat Saya sedikan hanya 33 idiom Yang bisa kalian pahami bersama Idiom itu adalah sebuah bahasa kiasan Yang perlu kita pahami bersama Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi Kalian juga bisa belajar bagaimana cara membaca Bagaimana cara mengertikan idiom itu Dalam bahasa Indonesia Sehingga Mudah-mudahan sangat membantu kalian Untuk menerjemahkan Atau untuk belajar bahasa inggris Oke Thanks for your nice attention See you next time Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax